Laura ada di tempat yang aman Mau si Rasman, Amesi Kang Semir dan keluarganya itu mau datengin menteri kek Mau datengin PPP, AAAA, perempuan apa kek Tidak akan diizinkan untuk bertemu, tidak akan Isum itulah kunci dari persoalan ini Isum yang bisa menjelaskan apa yang terjadi terhadap seseorang Kompak, Nikita Mirzani dan pahmi-pahmi teruja Fadel Bajideh dan Rasman Arif Nasution bersama tim Yang nekat datangi ke MENP3A Untuk meminta pelindungan dan menguak bahwa Nikita Mirzani adalah orang tua yang tak bertanggung jawab terhadap putrinya Laura Mizani Ada tiga setidak-tidaknya pelambaran diakukan oleh saudari yang pahmi duga MN Yaitu eksploitasi anak, dugaan eksploitasi anak Yang kedua dugaan perundungan peran anak Yang ketiga dugaan peralaman Maka dari tiga substansi ini kami putuskan akan membawa masalah ini ke lembaga penegang Dengan statement yang dibangun oleh Rasman saat dia melakukan surat menyurat dan mengunjungi ke MENP3A Tentunya hal tersebut merupakan tantangan kepada Nikita Mirzani dan sepanggah caranya Bahmi-Bahmid yang langsung memberikan respon agresif dan menohok kepada Fadel Bajideh dan tim kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution tersebut Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini Lain-lain Anda sampaikan, Anda jawab pada saat Anda diperiksa oleh penyidik Ingat, penyidik mempunyai bukti yang cukup banyak Saya yang dilaporkan Jadi jawabannya Anda tidak merasa salah begitu ya Membeberkan hasil USG tersebut Bang Rasman Saya nggak tahu itu takut apa, roti takut itu ya Terpenuhi bangun perpidananya bang Tanya penyidik aja, kalau saya visum Visum itu adalah hal yang akan berbicara Visum itu berbicara bahwa di dalam tubuh seseorang apa yang terjadi Dalam visum itu juga menjelaskan apa yang terjadi Jadi visum itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan apa yang terjadi Itu visum Yang lain silahkan tangkap Saya hanya membantu Anda untuk menyampaikan Visum itulah kunci dari persoalan ini Visum yang bisa menjelaskan apa yang terjadi terhadap seseorang Saya sudah jelaskan dalam waktu tenggang waktu September lapor Kasus ini juga memerlukan proses yang melibatkan anak Harus tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak Memerlukan visum Maka proses yang dilaporkan pada bulan September Dan akhirnya visum juga sudah selesai Dan itu proses yang cukup luar biasa Cepat Saya hormati penyidik yang bekerja secara profesional Penyidik yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan PUHAB Kita hormati Jadi kalau lapor September Di dalam Oktober ini sudah berjalan Dalam proses yang nanti Anda tanya kepada Ibu Humas Itu proses yang sangat cepat Menurut saya yang biasa Menyelesaikan, mengurus, mendampingi sebuah proses hukum dalam sebuah laporan Senada dengan sang pengacara Pahmi Bahmit Ikita Mirzani Juga mempertegas bahwa langkah yang diambil oleh Rasman Beserta timnya untuk melindungi Fadel Bajidi tersebut Tidak akan berdampak apa-apa Bagi kasus yang telah dilaporkannya Apalagi bukti-bukti dan hasil visum Loli sudah lengkap Tinggal menunggu waktunya Laura ada di tempat yang aman Mau si Rasman, Amesi Kang Semir dan keluarganya itu Mau datengin menteri, kek Mau datengin PPP, AAAA Perempuan apa, kek Tidak akan diizinkan untuk bertemu Tidak akan Tidak akan Catat Tidak akan Tidak akan Tidak akan Lo mau trek-trek, kek Rasman Lo mau jungkir balik, kek Lo mau debus, kek Lo mau datengin presiden Sekalipun Tidak akan Bisa Ketemu Jangan kan ketemu Ngobrol aja Nggak bisa ya karena kewenangan itu ada di gua hanya gua yang boleh mengizinkan itu anak ketemu dengan siapa 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 gitu rasman ya makanya kalau rasmannya kayaknya cocok memang mirahayati cocok sama-sama belon ada sebulan aja kalian udah repot nanyain cepetan-cepetan satu bulan aja belum udah repot banget sabarlah semua tuh ada prosesnya tau kemarin di Mekah Madinah tuh panasnya amin 40 derajat dia ke PPA ngapain cari mangsa kali ke Ibain yang nebing pesawat TNI ah kalian dulu aja waktu gua lagi beda pendapat sama Najwa Sihab kalian bully gue dibilang gue inilah gak berpendidikan lah apalah apalah sekarang kalian bully sih Najwa gak konsisten kalian kalau gak bully orang tuh kalian gak gak konsisten blunder yang dilakukan rasman Arif Nasution bersama tim untuk menyelamatkan Fadel Akansiasia dimana pihak Polis Metro Jakarta Selatan pun tidak menerima laporan yang mereka sampaikan karena tentunya tidak mendasar apa yang dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution bersama tim untuk menyelamatkan Fadel Bajide yang mana mereka mengungkit masa lalu Laura Mizani putri Nikita Mirzani dan memfreninkan bahwa Nikita Mirzani adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan putrinya tentu hal itu menjadikan sesuatu yang sangat menarik di konflik antara Fadel Bajide yang telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani atas perbuatan asusilanya kepada putrinya Laura Mizani bukti-bukti telah lengkap dikumpulkan oleh pihak kepolisian tinggal besok bagaimanakah apakah Fadel bersama timnya kuasa hukumnya akan hadir memenuhi panggilan Polis Metro Jakarta Selatan kita semua pada penasaran dan Nikita Mirzani sukses meruja Fadel bersama Rasman Arief Nasution yang pergi ke P3A ke main P3A lalu bagaimana kalian silahkan kalian kasih komentar bagaimana kalian jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 bye